Ayo kita lihat sudah matang atau belum kita tusuk pakai garpu ya Hai cari hati dalamnya seperti apa Hai umum Hai Assalamualaikum was online ku apa kabar semuanya jumpa lagi Baru Mahmood family pagi ini saya itu mau ngelola singkong teman-teman kemarin Bapak saya itu main kesini teman-teman dan beliau membawa singkong singkongnya sebagian sudah saya rebus tadi malam terus sebagian lagi saya kasihkan tetangga ya teman-teman karena Alhamdulillah singkongnya itu enak jadi saya itu ndak sungkan kalau ngasihnya takutnya itu kalau ngasih singkong terus pahit atau tidak mempur itu malu ya teman-teman kayak enggak apa ndak layak dimakan kok dikasihkan gitu kan kayak gimana gitu terus di sini juga ada nangga teman-teman wisulai rohim nanti saya akan buka nangga ini ah nanti buka ya teman-teman sayang aku pasti karena kalau singkong itu kalau nggak langsung di apa olah itu nanti itu besok ini masih mulai musim masuk kemarin bagus ya enak baru kemarin ini rencananya saya mau patut teman-teman parut terus nanti tak kusus buat cemilan apalagi sekarang kan sudah masih mulai musim masuk belakang rumah ada yang lagi eh apakah rohgelam teman-teman jadi besok ini agak berisik ya teman-teman oke ya saya lanjut videonya nanti teman-teman saya mau mencuci ininya singkongnya teman-teman kita cuci dulu ya sampai bersih habis itu saya akan parut ini saya mau minta tolong suami teman-teman buat barut ke ayah barut ke ya minta bantuan suami teman-teman ini sampai gelembetik kayaknya nolak mas padang godong pak arep dikukus baik kayak noloyang oke ya teman-teman ini saya lanjutkan ini sudah di apa namanya dibalut sama suami terus ini saya tambahkan gula jawa gula jawa ambil satu bulatan gula jawa terus ini ada kelapa tengah kelapa barut ya ini saya pakai separuh saja soalnya tadi juga udah ada barut dan kelapa tapi sedikit nih saya pakai separuh terus ini saya campur garam campur-campur ini dulu teman-teman sebelum nanti saya masukkan ke loyang kita bikin cemilan buat temen sore atau malam nanti ya apalagi cuacanya hari ini itu mending mendung-mendung jadi mam ini wah enaknya ini makannya kalau pas hujan turun waaah enak ini tapi enggak hujan juga enggak apa-apa ini semua musim cocok sekali Hai singkong orang desa ya teman-teman saya itu berasal dari desa jadi bapak saya kalau kesini mesti bawahnya itu hasil dari kebun seperti singkong padang 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 padi padang jagung padang cabai pisangnya tadi yang dia membawa iya uang kamu deh padang sayur-sayur gitu teman-teman maklum ya orang desa tapi Alhamdulillah saya punya orang tua yang hebat-hebat karena mereka tiap harinya itu di sawah teman-teman kalau nggak di ladang ini enak gak eh 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 manis di eh apa manis eh eh manis ya Pak Dek apa kecil tangan misu cuci tangan buji coba eh nah sih ini kalau dikukus ini kita akan masukkan ke loyang ini nanti kita kukus pergi ke walaupun tangan tangan Tanya kita kasih minyak dulu biar nanti tidak kau kusuh tapi juga Rau Mow B iya mau goyang-goyang dulu goyang-goyang ayah kan menuju kok kodong pandan nanti kita kasih daun pandan kita masukkan juga cuci tangan sampai penuh cikalan di barut kita ya anak saya harus disuruh megang-megang kayak gini wah semangat tepul ya musti melu-melu diok di penuhi kembali ibu kayak isi tina wih sedikit-sedikit pas dua loyang ini yuk dikukus aja kayak gini nanti matang dimakan juga enak apalagi kalau sisa besok paginya bisa kita goreng yuk yuk jadi lebih ceklaik kompor ya ah mana ambil kodong pandan ini teman-teman wuuu dapat buah sudah ada tolong pandannya berhubung ini udah dimasukkan ke loyang saya ikatkan aja dan taruh di atasnya penuhnya sajalah ya pada ngongkrach ngongkrach lagi sesipin sesipin seperti ini oh ya saya buka aja saya cekit gak apa-apa kita kasih gaun pandan yang penting bau sedap dari daun pandannya semuanya itu kecium ya teman-teman karung udah segitnya aja sekarang saya mau taruh di panci sudah mendidih ini saya masukkan ke dalam sini bismillahirrahmanirrahim dua-duanya sekalian teman-teman mudah-mudahan cukup ya bismillahirrahmanirrahim cukup teman-teman alhamdulillah dan saya akan tutup pancinya kita tutup kita tunggu setengah jam atau satu jam ya nanti kita lihat lagi satu jam kita lihat sudah mateng atau belum kita tusuk pakai garpu ya kita lihat dalamnya seperti apa seperti ini teman-teman saya coba ya bentar lagi mateng ini enggak apa sudah enak teman-teman coba sampai jalan ini paling 10 menit lagi mateng enak oke oke ya lanjut nanti teman-teman sudah jadi dua loyangnya sudah jadi saya melepasin ini enak teman-teman ini 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum... Maaf ya... Kalau ada kata-kata yang tidak sopan atau mengindungi ya... Bye... Teman-teman, setelah saya potong jadinya seperti ini... Enak sekali... Terima kasih.